Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada kemarin siang. Peringatan tersebut dihadir sejumlah tokoh penting negeri, termasuk Presiden Jokowi. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Sabtu Siang. Selain pengurus partai dan simpatisan pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini, turut hadir bakal calon Presiden Ganjar Pranowo, serta Ketua Umum Partai Politik lain. Dalam pidatonya Presiden Jokowi Dodo menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan hanya sekedar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya mengingatkan kepada kadar untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur Alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia, makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan.